Sekarang ini gue lagi bingung terhadap suatu game yaitu game Stumblecase Kenapa gue bingung? Ya karena ini game sangat booming banget Bahkan trending mulu di playstore Padahal game ini sudah rilis dari tahun 2020 lalu Dulu sempat trending sih tapi habis itu sudah gak rame lagi Tapi di tahun 2022 ini tiba-tiba rame banget Bahkan di youtube ada cheatnya, triknya, dan banyak lain sebagainya Jadi kenapa Stumblecase bisa booming lagi padahal ini game udah lama? Sebelumnya untuk kalian yang gak tau Stumblecase itu apa Stumblecase ini ya game sejenis kayak lomba 17 Agustusan gitu melewati rintang-rintangan Dan game yang populer saat itu bukan Stumblecase Tapi melainkan Fall Guys Fall Guys ini sangat populer dulu pada tahun 2020an yang lalu Karena game nya sangat seru banget gitu Kita bisa lawan player lain dan melewati segala rintangan yang sudah disediakan Tapi masalahnya ini game PC dan konsol bukan game HP atau mobile Dan kalian tau sendiri kalau rata-rata orang Indonesia itu gamer mobile atau HP Karena semua orang punya perangkat HP yang belum tentu punya PC maupun konsol game Tapi kemudian muncul game kloningannya yang cukup niat Yaitu Kitka Game Dengan nama yang hampir mirip yaitu Stumblecase Dan Stumblecase sendiri mirip banget dengan Fall Guys Tapi dengan warna dan suasana yang sedikit berbeda atau diubah Dan karena rilis di HP atau device mobile tentu ini kabar baik bagi kita semua Karena bisa main ini game gitu Karena notabednya ini game PC atau konsol Stumblecase jadi rame karena banyak sekali youtuber yang main itu game Dan rame nya pun cukup pudar hari demi hari Hingga diupdate lah patch terbaru skin spesial yang keren Dan disinilah keunggulan Stumblecase Dan anehnya nasib game tetangganya yaitu Fall Guys malah kasian Game nya itu malah makin sepi Bahkan developernya memutuskan menggratiskan game nya itu Lebih kasian lagi banyak orang-orang yang bilang Fall Guys mirip atau meniru Stumblecase Padahal mah secara ide dan tanggal rilis duluan Fall Guys Oke kenapa Stumblecase ini bisa rame lagi Yang pertama tentu saja gara-gara device mobile atau perangkat HP Menurut gue banyak banget pembeda Stumblecase Mulai dari skin item berbau petowin atau gaca Karena update kemarin banyak banget item-item yang sangat keren Dan kara-kara update tersebut lah yang membuat Stumblecase ini dimainkan banyak youtuber Dan kebanyakan konten yang lagi ngegaca sih contohnya ini Dan karena banyak banget youtuber yang bikin konten tentang Stumblecase ini Ya jadi rame lagi karena sekarang ada sistem gaca dan jual beli item Yang dimana pula saat ini banyak sekali bocil-bocil atau orang-orang pada suka gitu Dan betah main lama-lama Jadi intinya ya menurut gue ya karena banyak youtuber yang main ini game lagi Dan karena di update-an Stumblecase terbaru Banyak skin-skin limited dan langkah gitu Dimana item-item seperti ini disukai banget oleh orang-orang Indonesia Tapi dibalik game Stumblecase yang rame ini Masih banyak bug-bug yang mengakibatkan rating di playstore sangat jelek gitu So bagaimana menurut lo apakah ada alasan lain Stumblecase ini bisa rame? Silahkan komen di bawah Plus saya mau tunjukkan pada saat saya main Stumblecase ini Kali ini saya sedang masuk di menu akan bermain Stumblecase Jadi sini kita mainkan langsung Semoga kita bisa lolos guys ya Semoga kita bisa lolos Aduh Lompat Kita akan lari guys Menghindari Aduh Oke disini kita lolos guys Bye bye Semoga yang mudah-mudah guys ya Disini sepak bola guys ya Kita harus mencetak ke gawang warna biru guys ya Spread Aduh 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 Bersatu sama guys bersama Tendang-tendang waduh diselamatkan guys skor satu selam lagi satu kita pertahan guys jangan lupa pertahan guys pertahanan guys pertahanan guys jangan lupa pertahanan guys jangan lupa pertahanan guys Dimas anjay mabar profesional ini masalah selebel itu sudah habis guys kita apa kita tereliminasi guys tadi tereliminasi kita guys ya kita kalah guys ya skor kita 21 guys kita disini cuma menonton guys ya kita keluar saja guys ya kita dapat hadiah kita claim oke guys sekian klip video main stumble guys dari saya terima kasih telah menonton video ini bagaimana video klipnya keren apa belum oke jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like video ini saya bang rozak bye bye selamat menikmati